5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku Subtema 1, aneka benda di sekitarku Pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Kertas di sekitar kita Banyak benda yang terbuat dari kertas Seperti buku tulis yang biasa digunakan Contoh lainnya ada tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik Kayu-kayu besar adik-adik dipotong hingga sebesar kore api Setelah itu kayu dipanaskan hingga menjadi bahan yang lunak seperti bubur Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp Nah ini adalah gambarnya adik-adik Jadi awalnya kayu itu dipotong menjadi kecil-kecil adik-adik Lalu dipanaskan hingga menjadi seperti bubur ini Nah bubur kertas ini disebut dengan pulp Proses selanjutnya pulp diberi warna dan disaring hingga kandungan airnya habis Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan Cobalah adik-adik menulis di atas kaca Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas itu memiliki sifat dapat menyerap air adik-adik Kertas dapat menyerap tinta atau tinta di pulpen kita ya adik-adik ya Itu dengan baik Dengan demikian semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas Nah itu tadi runtutan bagaimana membuat kertas adik-adik Perhatikan benda-benda di sekitar adik-adik Coba adik-adik sebutkan nama benda yang terbuat dari kertas Ya contohnya ya disini ada buku, tisu, layang-layang, kardus, pesawat kertas, undangan, nota belanja, gambar presiden, dan lain sebagainya Itu terbuat dari kertas Sebuah fakta menunjukkan adik-adik Kalau kita menghemat Satu ton kertas Satu ton itu ada berapa kilo adik-adik? Satu ton itu ada seribu kilogram Berarti kita sudah menghemat 13 batang pohon besar Wah fakta yang luar biasa ya Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas ya adik-adik? Karena apa penggunaan kertas itu semakin banyak Maka akan semakin banyak juga batang pohon yang akan ditebang adik-adik Maka kita harus menghemat penggunaan kertas Nah coba adik-adik Disini ada Udin, Beni, Siti, dan teman-temannya mengutarakan pendapat mereka Setiap tahun ajaran baru Aku meminta ibu membeli buku tulis baru Sekarang aku akan menggunakan buku lama Buku lama yang halamannya belum terpakai Jika ingin terlihat seperti baru Ganti saja sampulnya Lalu disini Siti juga mengungkapkan bagaimana cara menghemat kertas Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan Misalnya menggunakan kertas di dua sisinya Dengan demikian tidak menghabiskan kertas yang banyak Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak satu ton Akan tetapi Bila setiap orang melakukan penghematan Pasti bertonton kertas dapat dihemat Asik bukan? Nah adik-adik mungkin penggunaan kertas kita ya tidak banyak ya Tidak sampai seribu kilogram atau satu ton ya Tapi kalau semua orang bisa menghemat kertas Pasti banyak sekali kertas-kertas yang bisa kita hemat Sehingga tidak banyak pohon yang ditebang untuk pembuatan kertas Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas adik-adik? Nah disini Kak Citra sebutkan beberapa cara untuk menghemat kertas Yang pertama jangan membuang-buang kertas ya adik-adik ya Lalu gunakan kertas daur ulang Nah ternyata kertas itu bisa didaur ulang adik-adik Kertas yang kalian sudah tulisi itu bisa didaur ulang Lalu menggunakan kertas seperlunya saja Tidak untuk mainan Tidak disobek-sobek seperti itu adik-adik Itu malah buang-buang kertas Menggunakan kertas dua sisi Jadi bolak-balik digunakan semua Memakai kertas yang masih bisa digunakan Itu tadi cara menghemat penggunaan kertas Kamu telah membaca wacana di atas Wacana tentang kertas di sekitar kita Carilah arti kata berikut dengan tepat Dan kamu dapat bertanya kepada gurumu Atau kamu bisa mencari tahu di kamus bahasa Indonesia Nah kamus bahasa Indonesia ini Atau kamus besar bahasa Indonesia Itu isinya adalah kata-kata beserta artinya adik-adik Nah kalian kalau tidak punya bukunya Kalian bisa loh mengaksesnya melalui handphone kalian Kalian buka di kbbi.camdikbud.go.id Jadi kbbi.camdikbud.go.id Nah disitu nanti akan muncul Kamus besar bahasa Indonesia Kalian bisa mencari tahu arti dari setiap kata Nah disini Kak Citra contohkan Kak Citra mencari tahu kata selulosa Apa sih arti kata selulosa Nah disini nanti kita isi ya Kalian bisa buka lewat handphone Atau lewat laptop kalian Atau komputer Ketik saja selulosa Selulosa Lalu kalian cari Nah muncul disini selulosa itu Artinya adalah polisakarida Yang dihasilkan oleh sitoplasma sel tanaman Yang membentuk dinding sel Ini adalah arti kata selulosa Lalu Kak Citra cari kata lunak Nah lunak itu artinya itu lembut atau empuk Tidak lekas marah Nah ini untuk kata yang sifat ya Sabar Tidak terlampau keras Nah kalau benda lunak itu berarti lembut atau empuk Kalau sifat Sifat orang itu berarti Oh orang itu orangnya lunak Bukan orangnya empuk Tapi maksudnya disini orang yang tidak lekas marah Sabar Nah ini arti dari kata lunak Kalau benda itu artinya yang atas ini adik-adik ya Lalu ada kata molekul Nah Kak Citra cari tahu molekul itu di kamus besar bahasa Indonesia Artinya adalah bagian terkecil senyawa Yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia Itu arti dari kata molekul Nah disini juga Kak Citra mencari tahu kata-kata yang lain melalui kamus besar bahasa Indonesia tadi Ada kata ampas Ampas itu adalah sisa barang yang telah diambil sari atau patinya Ada pulp Pulp itu adalah campuran bahan selulosa seperti kayu, kertas, kain bekas yang dilumatkan dan dimasukkan ke dalam air untuk membuat kertas Nah pulp sendiri juga artinya adalah bubur kertas Lalu ada kata pipih Pipih itu artinya tipis rata Ada kata menyerap Menyerap itu masuk ke dalam melalui liang renik Terutama tentang barang cair Nah menyerap itu bisa artinya meresap atau merembes Kardus Kardus itu artinya karton adik-adik Serat itu artinya sel atau jaringan serupa benang atau pita panjang Berasal dari hewan dan tumbuhan Lalu ada kata menggiling Menggiling itu artinya melumatkan atau memipihkan sesuatu dengan anak batu giling atau dengan gilingan adik-adik Nah itu tadi arti kata yang ada dalam bacaan Kertas dapat digunakan untuk menulis adik-adik Lalu apakah kertas juga dapat digunakan untuk bermain alat musik? Tentunya tidak bisa adik-adik Mengapa? Karena alat musik sebagian besar itu terbuat dari kayu Berpadu dengan kulit hewan Contohnya adalah gendang Lalu cara memainkan gendang ini dengan dipukul Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan Bahan dasar kertas adalah kayu Nah kayu itu berasal dari pohon Perhatikan gambar pohon di bawah ini Yang digunakan sebagai bahan dasar kertas Perhatikan ya adik-adik disini ada pohon pinus Pohon akasia dan pohon jati Pohon manakah yang paling tinggi adik-adik? Ya pohon jati ya menurut gambar ini Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Nah adik-adik mengukur tinggi suatu pohon Bisa menggunakan alat ukur Nah kita sudah belajar sebelumnya Tentang alat ukur Tinggi badanmu pasti berbeda juga dengan temanmu Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur Dengan alat ukur yang sama? Tentunya adik-adik tidak semua benda bisa diukur dengan alat ukur yang sama Nah kita akan belajar bersama-sama Alat ukur panjang benda itu bermacam-macam Adik-adik sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya Ada meteran roll Ada meteran saku Lalu ada meteran pita Sebutkan satuan panjang yang adik-adik ketahui Nah pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah belajar satuan panjang ya Ada kilometer Hektometer Dekameter Meter Desimeter Sentimeter Dan milimeter Itu adalah contoh satuan panjang Tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut ini Nah kita mau belajar nih Kalau mengukur tinggi badan pakai alat ukur apa ya Kalau mengukur panjang lingkar pinggang pakai alat ukur apa Yuk kita cari tahu bersama adik-adik Nah disini untuk mengukur tinggi badan kita bisa menggunakan meteran pita Bisa juga menggunakan meteran roll ya Tapi terlalu panjang untuk meteran roll Meteran pita itu sudah cukup adik-adik Untuk mengukur panjang lingkar pinggang ya Itu kita bisa menggunakan meteran pita Nah biasanya itu digunakan oleh para penjahit adik-adik Untuk mengukur badan seseorang yang akan menjahitkan bajunya Panjang meja di kelas bisa diukur dengan meteran saku Panjang lompatan teman kelompokmu bisa diukur dengan meteran roll Lebar papan tulis di kelas bisa diukur dengan meteran saku bisa Meteran roll juga bisa Lalu panjang halaman sekolah bisa kalian ukur dengan meteran roll Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tematik tema 3 Subtema 1 pembelajaran yang ketiga Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi